Sesuai dengan pembicaraan kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan, kita akan mendaftarkan gugatan di TA Jakarta Barat. Jadi apa sih yang kita daftarkan? Teman-teman media tahu bahwa hari ini kita mendaftarkan perkara klaim kita virtual. Kita sudah memajukan pendaftaran ikrar talak atau gugatan cerai daftar di nomor 1377-G-2023. Itu nomor perkaranya. Jadi biasanya kita dalam tempoh 10 atau 12 hari kita akan sidang perdana. Tapi nanti jadwal sidang akan disampaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Barat. Jadi sudah resmi, sebetulnya kita nggak boleh memberi ini, tapi paling tidak sudah terdaftar di sini. Untuk masalah detailnya bisa diminta di bagian umas. Karena tadi kita di Pak Jawa Arbi juga nggak bisa memberitahukan ini kepada kalayak. Karena ini kan sidangnya nanti tertutup. Jadi paling tidak teman-teman ke bagian umas bisa menanyakan semuanya ini. Yang jelas sudah terdaftar, jadi kita tinggal menunggu panggilan sidang. Jadi itu yang komitmen kami, seperti janji kami kemarin, itu aja sih untuk hari ini. Kalau tata cara dan prosedur sidang di PA sudah lama diterapkan mediasi. Dan sudah ada permanya, memang harus mediasi untuk mengejawantah ketentuan pasal karu 30 air. Pasti ada mediasi. Bang hanya gugatan cerai saja apa mengatur hak anak dan gonogini, Bang? Masalah anak kan kemarin sudah disampaikan bangsa ini juga bahwa itu akan kita asuh bersama gitu kan. Jadi tidak ada perdebatan masalah anak. Jadi anak. Kalau harta gonogini, Bang? Kita nggak bicara harta gonogini, karena kita nggak pernah membahas itu juga. Jadi gonogini nggak pernah dibahas sama sekali. Jadi cuma doa hitam aja sih. Soal anak, Bang? Doa hitam itu hanya cerai dan anak biasu bersama. Itu aja. Bang, untuk kesepakatan anak itu sudah disepakati bersama atau bagaimana? Atau pengajuan dari Mas Fiduan aja, Bang? Bagaimana untuk pihak? Udah disepakati sebelum ini diajukan. Artinya Irana juga udah menyepakati? Iya. Yang jelas sudah disepakati oleh dua pihak. Jadi nanti tinggal dilihat pas sidang awal. Bang Kris masih satu rumah atau udah pisah, Bang? Sudah pisah ya. Sudah apa? Kalau dari keterangannya ya udah hampir sejak kejadian ini muncul ya. Maksudnya sejak kejadian ini muncul ya? Iya, sejak kejadian ini muncul. Jadi untuk lebih tepatnya nanti yang detail sekali kan Bang Sandy itu. Jadi kalau yang kami pahami bahwa sejak ini muncul ke permukaan, itu sudah tidak bersama lagi. Virgon-nya sendiri tinggal di mana, Bang? Virgon yang meninggalkan rumah atau gimana, Bang? Virgon-nya sendiri tinggal di mana? Virgon-nya sendiri saya nggak tahu di mana. Tapi yang jelas tetap ada di sekitar Jakarta Barat juga, tapi kita nggak tahu di mana. Yang meninggalkan rumah, Virgon atau Inaranya? Nah itu kita nggak bahas itu juga. Jadinya masalah-masalah yang terlalu dalam itu kita nggak membahas ke situ. Jadinya termasuk masalah yang kebutuhan, masalah dan lain-lain lah. Kita nggak bahas itu juga.